Intro Intro Di tengah prahara Marsyanda dengan ibu kandungnya Rianti Sofyan, sebuah pengakuan mengejutkan dari Afdal Zikri, mantan kuasa hukum Marsyanda, Afdal mengaku dipecat sebagai kuasa hukum Marsyanda lantaran dirinya menolak untuk menyikuti keinginan Marsyanda yang melawan Rianti Sofyan secara hukum. Afdal juga membantah pengakuan Marsyanda yang disekap oleh Rianti Sofyan ibu kandungnya. Lantas seperti apa sebenarnya keadaan Marsyanda pada saat berada di dalam rumah sakit? Pemirsa berikut liputannya. Intro Di tengah panasnya konflik antar Marsyanda dengan ibunya, perharap perceraian Marsyanda dengan Ben Kasyavani terus bergulir di pengadilan agama. Kemarin sidang perceraian mereka kembali digelar, namun ditunda dua minggu lagi. Dengan alasan pihak Caca baru saja mengganti tim kuasa hukumnya. Kecuali agenda persidangan untuk putusan selah terkait hak asuh anak tetap dijalankan kemarin. Namun persidangan tidak dihadiri Marsyanda dan Ben Kasyavani yang biasanya selalu hadir. Mereka hanya diwakili oleh pengacara masing-masing. Jadi belum menghasil materi gugatan, baru dua minggu lagi. Ya doain aja yang terbaik ya. Agenda sidang tadi pembacaan putusan selah, terus putusan selah dinyatakan bahwa lanjut ya kita masuk ke pokok perkara mulai pembuktian. Jadi dua minggu lagi kita siapin bukti-bukti tertulis, saksi, dan standar sidang lah gitu kira-kira. Gak datang mungkin? Oh kalau itu hak prinsipal, boleh datang boleh enggak gitu. Sidang hari ini tetap berjalan, cuma kebetulan kuasa hukum dari Caca kan baru dari grupnya Pak Oce. Jadi hari ini dari tadi asistennya Pak Oce bilang minta waktu dua minggu ke depan untuk pembuktian. Lagi kerja buat cari uang buat sena, ya syuting. Uniknya putusan selah terkait hak asuh anak tiba-tiba mencuat di persidangan cerai Ben dan Marsyanda saat Marsyanda dan ibundanya tengah terlibat konflik panas. Namun sayang permohonan putusan selah agar hak asuh anak jatuh ke tangan Ben Kasyavani ditolak majelis hakim. Tapi benarkah Marsyanda bisa kehilangan hak asuhnya terhadap Siena? Hasil putusan selah permohonan untuk anak dilaksanakan dahulu agar anak itu di asuh oleh Ben itu ditolak. Karena diantara mereka tuh ternyata hubungannya kan masalah anak baik. Jadi ada peran serta juga dari Komisi Perlindungan Anak yang udah memfasilitasi. Terus tadi juga di persidangan pengacara Ben juga bilang hubungan antara klien kami dengan kliennya juga baik. Masalah anak jadi hakim menganggap tidak perlu ada putusan provisi. Jadi kita lanjut ke pembuktian tentang perceraiannya. Akhirnya pembuktian karena kita penggugat jadi kita yang dahulu untuk diberi kesempatan membuktikan. Aku sih tidak berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran ini dan itu. Kemarin juga waktu saat Siena disana juga aku cukup lama gak pergi ketemu juga. Aku benar-benar percayakan dia dan pasirakan aja sama Allah. Setelah saya sampaikan keluarga itu paling inilah yang utama yang men-support Mbak Caca untuk mendapatkan hak asuh. Tidak ada namanya pengalihan untuk bersongkol dengan pihak Ben untuk menghilangkan hak asuh. Itu hanya yang ya apa ya suatu tuduhan yang maksud saya yang sangat jauh dari akal sehat kalau di saya. Karena selama ini saya sebagai pengacaranya perjuangan saya adalah untuk mendapatkan hak asuh gitu. Itu sudah saya lakukan. Pihak Marsyanda terus maju untuk memuluskan gugatan perceraian Marsyanda dengan Ben pada persidangan dua minggu yang akan datang. Sementara pihak Ben tampaknya berusaha agar rumah tangganya dengan Marsyanda tetap dipertahankan. Tetapi mungkinkah konflik Marsyanda dengan ibundanya membuatnya melunak dan mencari sandaran ke Ben Kasyafani? Artinya benarkah keduanya ada sinyal bakal rujuk lagi? Kalau masalah rujuk sih mungkin lihat perkembangan sidang. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kan Ben juga udah kenal Mas Caca udah kurang lebih gitu bersama kan tiga tahun. Jadi udah tahu gitu sikapnya Caca, sifat gitu. Rujuk doain aja ya. Tapi udah kita mau fokus ke hal-hal yang lebih nyaman dan lebih positif gitu ya. Kita masih harus kerja terus aku juga harus jagain siena kan. Selain persoalan rumah tangga dengan Ben Kasyafani, Marsyanda kini harus menyelesaikan konfliknya dengan sang bunda. Berdasarkan pengakuan mantan kuasa hukum Marsyanda, Afdal Zikri, dirinya dipecat karena dianggap lebih berpihak kepada ibundanya. Afdal menilai konflik ibu anak ini tidak lebih dari kesalahpahaman. Lantas benarkah Marsyanda memang tidak mengidap bipolar disorder seperti yang dikabarkan selama ini? Saya pun nggak tahu persis misalnya sebenarnya apa gitu. Kecuali hanya kesalahpahaman. Ada satu apa ya, perasaan gitu. Perasaan saya bahwa dia merasa ibu ini memperlakukan dia berbeda. Itu aja. Yang saya tentang dari Mbak Caca adalah ketika dia meminta saya untuk ikut melawan ibunya. Akibat dari penolakan saya tersebut dianggap oleh Mbak Caca sebagai orang yang tidak profesional ya. Saya dianggap berkomplot dengan ibunya, bersekongkol dengan ibunya. Sementara kemauan-kemauan Mbak Caca dalam hal ini, di luar konteks yang tadi, saya secara profesional telah melakukan perbuatan hukum saya sebagai seorang kuasa. Akibat dari penolakan itu berdampak dengan dicabutnya sudah kuasa. Afdal, mantan kuasa hukum Caca juga menguah kenyataan berbeda dari yang selama ini digembar-gemborkan pihak Caca soal ibu satu anak ini disuntik paksa hingga tidak sadarkan diri. Menurutnya, kondisi Caca saat dirawat di rumah sakit sangat nyaman. Ia juga menampik kalau Marsyanda tidak sadarkan diri. Bahkan Afdal menuding kabar adanya orang tak dikenal yang mengikuti Marsyanda, hanya pengalihan isu dari pihak Marsyanda. Keratangan saya pada tanggal 27 itu, kita berada di dalam ruangan, itu dalam suasana yang sangat nyaman, tidak ada kondisi di mana Marsyanda dalam keadaan tidak sadar. Itu perlu saya garisbawahi, karena beritanya adalah dia di kondisi, disuntik kemudian dalam keadaan tidak sadar. Saudara sudah ketahui bahwa mereka pun saling berpelukan dan mengantarkan Mbak Caca ke mobil. Kalaupun sampai ada isu bahwa Mbak Caca diikuti pereman itu, menurut saya itu hanya pengalihan. Pengalihan dari orang-orang sekitar dia kalau menurut saya. Begini di pasung itu dirampas kemerdekanya di luar, disuntik, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, dikasih obat terus, supaya dia terus tidak sadar, jadi hilang. Itu kan tidak wajar, itu namanya bagi saya pasung itu. Berbeda dengan Marsyanda, yang selain hubungannya dengan sang bunda sedang panas, juga keutuhan rumah tangganya dengan Benka Syavani terancam bubar, pasangan kekasih Aldi Tahir dan Georgia tengah mengukir bahagia mereka melalui foto pre-wedding dengan banyak konsep yang mereka sukai. Seperti apa sesi foto pre-wedding yang mereka jalani? Simak di segmen Waswas Usai Pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!